Kapolres Bangkalan AKBP Wibisono tetap ada langgam kerjanya yang tegas untuk membasmi pelaku kejahatan, salah satunya dengan memperkenalkan tombol darurat alias panic button di kawasan pertokohan di Bangkalan. Penyebaran tombol panggilan darurat untuk polisi itu memang masih dilakukan di kawasan bisnis, tujuannya untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan. Terobosan ini mengikuti program pendirian pos polisi atau 3C di setiap posek. Penggunaan tombol ini dikenalkan Kapolres di hadapan sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur musbika dalam kesempatan kunjungan kerja ke Posek Modung pada selasa 27 September. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Ahmad Faisal Edo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faisal. Terima kasih, baik pemirsa, Tribun Indonesia, dimanapun Anda berada. Saat ini Polis Bangkalan kena mematangkan perubusan ketiga tentang pemberian panik, panik pasang di kawasan. Di kawasan tuku, pemilih tuku bisa langsung mencet tombol panik atau tombol darurat, yang langsung terinfeksi atau terhubung ke Polis Bangkalan. Hal itu dilakukan Polis Bangkalan dengan harapan bisa langsung menunjukkan anggotanya langsung ke lokasi kejadian terobosan. Ketiga ini mencapai dua terobosan lainnya, Polis Bangkalan yang dipimpin Kapolres, AKBP, Wipitari, Wilson, mana terobosan. Yang kedua adalah pemerintahkan setiap polsek untuk mendirikan pos polisi 3C, dalam artian Juras, Juras, dan Juran Mor. Pemerintah tersebut disampaikan ke Polis Bangkalan, dan pos-pos polisi 3C di setiap polisi itu nantinya akan meletakapi tiga pos sebelumnya yang telah dipimpin di kawasan Kampus Universitas Pemerintah Masa seperti ini. Kawasan Jalan Taitelang, Jalan Taitelang, Jalan Taitelang, Jalan Taitelang, dan menjadi pemerintah masiswa untuk praktisitas atau pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya Kapolres juga telah membuat grup WA di seluruh jajaran setiap grup WA itu berisikan mulai dari Kapolsek dan aparatur desa di semua Kabupaten Bangkalan di kata-kata tersebut adalah upaya untuk ya kepolisian mempersimpi ruang gerak dan kejahatan di Kabupaten Bangkalan. Sementara itu akan juga dari ruang gerak kampung laporan. Baik, terima kasih Rekan Ahmad Faisal Edo dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!